Halo Assalamualaikum kembali ke podcast kisah dimanakah kaum Muhammad pada saat itu di Libanon Selatan kebiasaan peringatan mulit Nabi Muhammad SAW mereka rayakan secara turun-temurun dan selalu dimeriahkan dengan menembakkan senjata api ke atas dan untuk menunjukkan kegembiraan ketika itu seorang anak nasirani dari keluarga Gatas yang terkenal terlihat asik menonton meriahnya peringatan itu tanpa disadari sebuah peluru nyasar menembus kepalanya anak itu pun jatuh, tersungkur, bersimbah darah dan seketika itu juga ibunya berteria histeris maka dengan segera anaknya dilarikan ke rumah sakit gasan hamot tetapi di RSGH angkat tangan mereka tidak mampu menyangani pendarahan yang begitu lebat lantas anak itu dirujut ke rumah sakit Amerika yang memiliki banyak dokter ahli dan spesialis tapi begitu melihat kondisi anak itu mereka juga angkat tangan karena panik penuh kecewa ibu sang anak berteriak dengan kerasnya sambil berseru dimanakah engkau hai Muhammad yang mengaku sebagai Nabi lihatlah apa yang dilakukan umatmu kepada anakku karena merayakan hari kelahiranmu pada saat itu dokter kepala yang memimpin perawatan keluar ruangannya menemui sang ibu dan memintanya agar melihat anaknya untuk terakhir kali ibu nasarani itu dengan lemas dan dipapah masuk ke ruangan diikuti dengan keluarganya pada dokter namun keajaiban terjadi ketika sang ibu sudah di dalam ruangan ternyata dia melihat anaknya sedang duduk di tepi tempat tidur sambil berteriak tutup semua pintu dan jendelanya ibu dia jangan diperbolehkan keluar antara percaya dan tidak si ibu mendekati anaknya untuk memastikan kondisi anaknya sungguh sesuatu yang tidak masuk akal kondisi anak begitu sehat dan bulgar serta tidak ada bekas luka tembakan sama sekali di kepalanya apalagi bercak darah anakku apa yang terjadi ibu dia ibu dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum siapa dia sayang Muhammad Muhammad ibu jawab anak itu subhanallah ternyata teriakan ibu disambut oleh Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wasalam beberapa menit kemudian berkumpul semua dokter untuk melihat kenyataan di hadapan mereka maka ibu anak dan semua dokter nasarani yang menyaksikan keajaiban tersebut saat itu juga mengikrarkan sahadat atau masuk islam kami bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar itu dan hamba Allah ini kejadian nyata yang ditakdirkan oleh Allah untuk menunjukkan keagungan junjungan kita Syahidina Muhammad salallahu alaihi wasalam tiada yang tidak mungkin bagi Allah kutipan ceramah dari ulama libanon sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati